Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel Baik guys, senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua Dan pada kesempatan ini guys, saya memilih seputaran konten tutorial permasalahan kulkas yang berisik nih guys Tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe nih guys Dan aktifkan notifikasinya, sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys Baik guys, disini guys, saya sering sekali mendapatkan permasalahan umum Seputaran kulkas yang berisik di bagian lemar es pendingin khususnya di frizernya ya Disini saya akan berbagi informasi, tips perbaikannya, dimana permasalahannya hanya sepele guys Jadi kalian gak perlu khawatir dan panik, kita langsung aja tonton videonya tanpa mengelur waktu lagi Oke guys, kita cekin videonya guys Baik guys, disini kita kedapatan kulkas 2 pintu LG, dimana permasalahannya itu berisik ya guys Baik bisa kalian dengar, ada suara berisik di bagian frizernya nih guys Disini kita akan langsung mengecek permasalahan dari kulkas ini guys Tapi biasanya saya pun sudah pernah juga mendapatkan permasalahan kasus seperti ini Dimana sering adanya yang belaga benda asing pada fan in frizernya ya Disini saya akan mengecek kulkasnya untuk membuka terlebih dahulu nih guys, cover depannya Jadi kalian bisa lihat langsung di video ini, dimana cover depannya ini terdiri dari 2 baut nih guys Oke kita buka saja langsung cover depannya untuk kita bisa mengecek nih guys tampilan bunga es Dan juga kita bisa lihat keadaan fannya ya Jadi disini posisinya dia masih dicokkan Jadi saya tadi cabut dan setelah itu saya lihat disini keras sekali banyak es ya guys Disini saya akan menyiramnya dengan air hangat Agar saya mudah membuka cover penutupnya nih guys Karena apabila dia posisinya beres saya buka tidak bisa ya Dan kadang pun mau patah guys Oke Jadi setelah saya siram, saya dengan mudah membuka penutup depannya nih guys Langsung saya akan membuka cover fannya untuk melihat posisi evaporatornya Jadi disini kalian bisa lihat tips-tips ataupun tata cara saya Bagaimana saya memperbaiknya disini saya lihat banyak batu es ya Jadi saya buang aja serpian batu es yang ada di bagian freezer ini guys Karena disini sangat banyak batu es guys Dan disini saya cek pembungaan esnya bagus Dan disini fannya pun tidak ada batu es lagi Jadi permasalahannya jelas disini saya analogikakan ya guys Dia batu es tadi itu mengantam sirip-sirip motor fannya Sehingga menimbulkan berisik guys Jadi disini kita singkirkan aja batu esnya Dan kita pasang kembali Sepertinya sih kulkasnya ini udah bagus guys Jadi guys permasalahan batu es ini timbul Kenapa bisa menjadi dia mengantam fan freezernya Karena biasanya adanya voltase listrik yang tidak stabil Sehingga mengakibatkan pembungaan esnya menjadi tidak normal ya guys Jadi sebenarnya sih tipsnya itu kalian bisa aja sih cabut coknya Tanpa harus membongkarnya Satu harian kalian cabut Sehingga cair lagi esnya Sehingga dia tidak belaga lagi di fannya guys Tapi kalau kalian mau memastikan bisa kalian bongkar Seperti tata cara saya ini guys Jadi disini saya akan pasang kembali Fannya dan juga perangkat pada kulkas ini Untuk kita lakukan pengetesannya guys Saya harapkan sih kulkasnya sudah bagus guys Karena tadi pada kasusnya Dia suara hantaman seperti fan terkena Benda yang kena-kena gitu ya guys Jadi pastinya sih permasalahan itu karena Pasti ada benda asing yang melaga pada kipasnya ini guys Jadi saya sudah pasang penutup freezer-nya Saya bawa kembali dan saya pasang raknya Dan disini saya akan mengetes kembali guys Kulkas ini Disini sudah saya cokkan Saya hidupkan kembali listriknya Dan setelah saya rasakan tidak ada lagi suara belaga Ataupun suara berisik dari freezer-nya ini ya guys Jadi kulkasnya sudah bagus mantap guys Jelaskan guys Kalian bisa lihat nih Permasalahannya nyespele sekali guys Karena adanya bunga es atau batu es Yang belaga pada fan kipasnya Sehingga menimbulkan suara berisik ya guys Jadi itu terjadi karena adanya voltase listrik yang tidak stabil Sehingga pembunga esnya menjadi tidak merata nih guys Jadi sebenarnya sih tipsnya Apabila kalian takut membongkarnya Kalian bisa cabut coknya selama satu harian Tunggu esnya cair Buka pintunya Supaya cair esnya lebih cepat Setelah itu kalian cok aja kembali Kemungkinan kulkas bisa kembali normal guys Oke guys saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe Aktifkan notifikasinya Follow juga facebook kita dan lain sebagainya Jadi guys itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya minta maaf nih guys See you in the next time video Sampai jumpa